Smart List Tener Sebanyak ribuan petani kentang di Kecamatan Mondo Inding, Minahasa Selatan, yang tergabung dalam 140 kelompok tani, telah menandatangani perjanjian kerja sama penerimaan bantuan alat dan mesin pertanian, Al-Sintan, pada selasa lalu. Penandatanganan ini merupakan bagian dari program uplan yang digagas oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Dalam waktu dekat, para petani kentang ini akan menerima dana yang telah ditentukan oleh Kementerian Pertanian. Dana tersebut akan digunakan untuk membeli Al-Sintan, seperti Hans Prayer dan Kultifator, sesuai dengan petunjuk teknis dari Kementerian. Al-Sintan ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses penanaman kentang di wilayah Mondo Inding. Program uplan dari Kementerian Pertanian RI ini bertujuan untuk mendukung pengembangan produksi kentang di Kecamatan Mondo Inding. Program ini tidak hanya berfokus pada peningkatan produksi kentang, tetapi juga memberikan dukungan berupa Al-Sintan dan pelatihan dalam sistem pemasaran. Dengan demikian, para petani dapat mengoptimalkan hasil panen mereka dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi di wilayah tersebut. Pelaksanaan program ini menjadi angin segar bagi petani kentang di Modo Inding, yang selama ini telah menjadi salah satu sentra produksi kentang utama di Sulawesi Utara. Para petani berharap, dengan adanya bantuan ini, mereka dapat terus meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian mereka, serta memperluas akses pasar di masa mendatang. Untuk saat ini kita berada di BPP Kecamatan Modo Inding untuk peneretanganan kontrak Al-Sintan, seperti hand sprayer, power sprayer, dan kultifator. Dan untuk manfaat bagi kami petani penerima bantuan Aplen, sangat bermanfaat, karena kadang-kadang cuaca di sini mendapat cuaca panas, maka kami mendapat bantuan juga seperti mesin air atau alkon untuk dipakai di lahan ketika mendapat musib kemarau. Gini, Aplen Project ini di Modo Inding itu adalah pengembangan kentang. Goal kita adalah meningkatnya produksi. Ketika produksi kentang naik, tingkat kesejahteraan petani itu pasti juga naik. Jadi kalau goal kita di sana, Aplen Project ini juga kita tidak hanya memberikan sarana-prasarana, tetapi kita juga memberikan pupuk, benih. Karena entry poinnya benih untuk produksi bagus. Kalau benih bagus, berarti kemungkinan besar produksi kentang akan naik. Jadi,